Halo bos, ketemu lagi dengan saya bos, sore Sore pada sore hari ini, saya mau menyemprot semayan cape saya dengan BOM BOM itu apa bos? BOM itu PUC buatan sendiri nih bos Bahannya ini nanti nak, saya kalau bikin lagi nanti saya dokumenisikan ya bos Ini aslinya pakarannya 250 ml per tanki Nah ini udah kemarin buat nyepray bos, ini sisa kemarin Jadi langsung aja bos, ini jadi kemarin 250 ml BOM Dicampur dengan air 16 liter ini bos, satu tanki bos Itu 16 liter ya bos Nah ini sisa kemarin bos, saya masukin lagi bos Baunya segar bos, itu tape Kemarin kan pakai buat nyiram ini bos Nyiram apa namanya Media semai bos, jadi media semai sebelum di Semai cabai disemprot dengan BOM dulu, nah ini kemarin sisanya Satu tanki itu lebih bos Itu mbak saya pengakpengok aja bos Tutup Kita spray Nah ini bos, yang tadi saya bikin sungkupan ditutup kini bos pakai paranet bos Jadi setiap hari ini ditutup bos, sekarang buka dulu bos buat nyiram Nah kita siram dulu, nanti ditutup lagi Nah antisipasi hujan bos, ini jangan sampai tekan air hujan bos ya Kelembapan harus dijaga Itu saya sudah disediakan plastik Antisipasi hujan saya sudah sediakan plastik bos Nanti tutup paranet Kemudian ditutup plastik biar tidak kehujanan bos Supaya dulu bos Bismillahirrahmanirrahim Wa masyarakat wa salim Wa masyarakat wa salim Wa masyarakat wa salim Wa masyarakat wa salim Biar sehat bos, mudah mudahan Selamat sampai selesai Selamat sampai selesai Kemarin tidak disiram bos Sayangnya Lagi Ngelencer ke Kondok bos Kondok saya dulu bos Ke guru saya Silaturohim Lebaran bos Belum lebaran Jadi kemarin sore Enggak disemprot Enggak disiram bos Enggak apa-apa Sebetulnya kan tiap hari disiram bos Ya kelembabannya terjaga Tidak terlalu kering Dan tidak terlalu basah ya bos Kalau kehujanan kan Airnya itu banyak ya bos Jadi Banjir gitu loh bos Ini bahaya buat persemayan juga bos Bisa mati bos Kepanasan juga segitu bos Kalau terlalu panas ini Enggak kuat ini bos Temas kecil-kecil Bisa menyebabkan kematian juga bos Jadi Waktu di persemayan Harus Dimanjakan bos Ini yang ini CMK bos Cabai merah keriting 99% Kita tumbuh 99% Kita tumbuh Sampai basah ini bos Kemarin Enggak disiram sih bos Sampai basah Sampai basah Ya Buat tadi CMK ini CRM bos Cabai rawit merah bos saya isi dua-dua satu polybag isinya dua bos nah penyeprayan dengan menggunakan BOM ini bos untuk organic sair bikinan sendiri ini saya spray dua hari sekali bos dengan BOM kalau enggak enggak punya BOM itu belum buat ya bos belum tahu cara buatnya bisa disepray dengan menggunakan atau dikocok dengan lembur ya bos itu dengan empat atau BK dikogro bisa bos bisa juga dicampur dengan trikoge bos biar tanaman kita sehat sejak persemayan jadi sejak persemayan kita manjakan bos biar sehat diberi nutrisi yang cukup dua hari sekali apa tiga hari sekali itu bos enggak apa-apa bos jadi dua hari pakai air biasa satu hari kalau tiga kali sehari ya satu harinya pakai pupuk organik sair entah buatan sendiri atau dari pupuk dari pupuk itu pakai M4 juga tidak bisa bos pakai apa namanya mikroba pupuk hayati gitu ya bos M4 atau BK atau yang lainnya kalau ini saya lagi ini juga perjubahan bos pertama bos saya bikin apa namanya BOM karya Mas Budiono dari Sumatera bos BOM itu biomultifungsi buat apa saja pertumbuhan bisa pempungaan pempuahan persemayaan juga ini bos ya bos yaudah bos sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bos saya cukup sekian bos salam dari petani ngawur bos tunggu episode berikutnya silahkan subscribe bagi yang mau subscribe yang tidak mau gak apa-apa gak maksa bos selamat menikmati